Makanya diantara hal yang menakjubkan, Allah menyebutkan diantara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang berlapang dada terhadap suaminya. Nabi SAW menyebutkan diantara ciri wanita penghuni surga adalah wanita yang berlapang dada kepada suaminya. Dalam suatu hadith, Nabi SAW bersabda, Al-Ukhbirukum binisaikum bin ahli jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita, kalian yang merupakan penghuni surga? Siapa wanita-wanita penghuni surga tersebut? Kata Nabi SAW diantaranya, Al-A'ud al-Zawjiha, yaitu seorang wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Maksudnya apa? Seorang wanita yang selalu kembali kepada suaminya. Iza dholamat awudziyat, kalau dia berbuat salah kepada suaminya, atau dia didholimi oleh suaminya, maka dia pun datang kepada suaminya. Kemudian, fawadza'atiyadaha tahtayajihi, kemudian dia meletakkan tangannya di tangan suaminya. Kemudian dia berkata, Dan ini wanita seperti ini bukan wanita yang sembarangan, yang dia melawan egonya, untuk minta maaf kepada suaminya, untuk mencari keridoan suaminya, terlepas dia yang benar atau dia yang salah. Karena dalam riwayat disebutkan, Iza udziyat awudzalamat, kalau dia diganggu oleh suaminya, artinya suaminya yang salah, atau dia yang berbuat dholim kepada suaminya, dia berusaha mencari keridoan suaminya. Sampai dia datang, letakkan tangannya di tangan suaminya, dia pegang tangan suaminya, dia berkata, Ya suamiku, aku tidak bisa tidur sampai engkau rido. Bukan wanita yang ego, mas kamu yang salah, sayang abang kamu yang salah, kamu harus begini, subhanallah. Sebagai wanita, egonya tinggi, sehingga tak kalah terjadi problematika di antara dia dengan suaminya, Jangankan dia yang, dia salah saja, dia tidak mau minta maaf, apalagi kalau dia benar. Sebagai wanita, dia yang salah saja, dia tidak mau minta maaf, maunya suaminya yang minta maaf, apalagi kalau dia benar, lebih lagi. Karena ini di antara hal yang menakjubkan saya dapat di dalam hadith, Wanita yang berlapang dada, terutama terhadap orang-orang terdekat, maka wanita tersebut adalah penghuni surga.